tumbar-tumbar setahu saya itu singkatan sih ketemu tempat ibu bar ya oh itu ngapun loh berarti tukang ketumbar ketemu tempat ibu bar yang juga ngurung itu ya apa ya saya pribadi nih saya pribadi ya enggak agak seperti itu enggak saya kalau pacaran sama mbak-mbak TKW misalkan yang dulu-dulu lah iya setelah seluruh gitu ya justru malah saya nih yang jadi korban lelaki lalu dikorbankan dulu kenapa Kang memilih bekerja di negara Taiwan Kang enggak di Jepang lah Korea lah atau negara yang lain Kang itu gimana Kang jujur aku kesini gak ada kenyataan sama sekali dari Indo cuma mengejar cinta cuma apa mengajar cinta serius serius saya ceritakan enggak sekarang ini biar ada yang mengejar cinta kan dulu kan enggak enggak ada niat sama sekali kerja di Taiwan cuma kan punya kenal-kenalan di sosmed kerja di sini mau ketemu ya udah akhirnya aku berangkat ada saudara yang ngajak ya udah terpaksa mengejar cinta akhirnya dapat gitu ya selebihnya ya terus apa sih ya selebihnya ya gitulah hahaha kalau menurut Saman Kang gimana Kang Im kalau saya pribadi yang pertama otak saya kayaknya kurang mampu ya kalau buat belajar yang saya tahu Korea Jepang tuh harus belajar Iya bener-bener yang kedua modal ya modal juga lumayan iya modal itu akan lumayan bisa nyampe sekian juta puluhan juta lah ya kalau ke Taiwan dulu nggak nyampe segitu sih 900 ya kurang lebih 900 sejuta dua juta lah itu masih 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 ringan lah ya buat kita orang yang biasa gitu ya tahun yang dulu terus ke Taiwan juga kan kita nggak usah belajar bahasa auto didak kita di sini Alhamdulillah seharusnya berbanyakan kayak APK anak buah kapal itu rata-rata berarti nggak diajarin bahasa itu kan ya kayaknya hampir semua enggak kita semua bukan kita semua ya hampir kayaknya kita sebagai APK di sini auto didak soal bahasa gitu khusus layak Taiwan gitu kan ya ya kalau kayak negara Jepang Korea itu pasti ada gitu ya ada aturan sendiri gitu ya kurang lebih begitu ya setahu saya Korea sama Jepang harus belajar dulu kalau Taiwan enggak nama siapa Kang AIM Mojil AIM Mojil panggilannya siapa Kang AIM aja AIM aja kalau Samen Wak Paris Paris Indramayu Indramayu ini dari Kang AIM dulu Kang ya ini Samen kurang lebih tidak untuk berapa lama Kang kurang lebih 8 tahun Samen selama 8 tahun itu pindah-pindah majikan apa satu majikan Kang ya pernah pindah lah ya namanya manusia kadang cocok sama majikan kalau Samen sendiri Kang Kang Paris sudah berapa tahun yang sama baru 11 tahun 11 tahun baru Kang Iya berarti apa kabar nih yang baru tiga bulan empat bulan ini seterusnya baru sadar baru sadar ini Kang Paris kalau boleh tahu ini dapat kapal apa kan di sini Kang kapal tamu kapal tamu ini bisa jelasin yang kapal tamu itu dari awal kerja sampai kita selesai itu gimana kan ini bertemu yang tahu Kang janya itu cuma kalau orang sini mancing kan ada sangkut iya benar apa pada sangkutan ya tinggal aku yang benerin udah selesai Oh berarti sama tugasnya gitu ya bantu-bantu bayi tamu gitu ya Hai kalau Samen Kang AIM saya di kapal pancing layur kalau kapal pancing layur itu gimana kan ini bisa jelasin enggak ini biar teman di tongki yang ditutup tahu Kang dari ya dari mulai kita mulai start kerja sampai pulang kerja itu gimana kan biasanya kita start jam 12 siang kadang jam 3 sore kita berangkat biasa nyampe laut kita buang parasut tujuan habis itu kita mulailah mancing mah kayak biasa kalau ada ikannya ikannya diangkat kalau tidak kalau nggak ada ikannya tidur Oh gitu kan ya gitu aja sih ini kalau peluang ini kita nih kanding ngobrol tepatnya posisi dimana Kang posisi kita sekarang ada di yang jelas Taiwan lokasinya di Patau Cikang Taiwan satu itu menurut sampe gimana nih Kang nah menurut bagi aku ada yang sadu enggak ada yang sadu di sini tetap kerja 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 sadunya tuh kalau musim yang dingin ke kedinginan di dalam selimut udah sadu tidur nyenyak bangun-bangun ngopi udah sadu tuh masalah percintanya biasa lah namanya anak muda ada yang gini gitu ya Taiwan itu punya cerita masing-masing dalam hidupnya seseorang ya kan Iya bener ya gitu aja nggak tahu menurut dia Oh soal syahdu nggak satu itu tergantung pribadi masing-masing sih ada orang yang bilang syahdu tapi kan ketika kita pas gajian aja kalau sisanya kita kerja satu seberang sama aja itu aja terima gaji satu jam udah dikirim semua kita nego gaji 30 hari terima gaji paling sejam dua jam habis jadi nggak ada yang sahdu sih sahdu itu itu tergantung kitanya aja mau gimana-nya menurut saya kerja Taiwan itu enaknya dapet apa uang banyak ya enggak banyak sih Cukuplah buat pribadi dan keluarga dan lebihnya ditabung udah kalau kerja di uang sulit kerja kadang kita cek cok kalau enggak sama majikan sama temen entah itu tentang masalah pribadi atau pekerjaan terkadang Hai apapun itu yang kita kerjakan juga tidak sesuai sama temen kita sendiri gitu kita membela temen kita enggak sama jika kita membela majikannya kita orang Indonesia kalau kita untuk yang enggak enaknya ya kita secara kenakalan kita kumpul mabok bareng tinggal tinggal bangun-bangun itu dia temen laknat gitu ya temen laknat ya kita lagi asik ngoprol minum bareng-bareng tiba-tiba tiba-tiba kita di taman bangun-bangun sepatu udah nggak ada itu tapi itu termasuk hal biasa kan ya di Taiwan Oh itu udah biasa banget kita sebagai pelaut gitu kan ya tapi kalau bisa jangan ya itu contoh baik soalnya jangan bercanda terlaluan itu jangan motivasi lah buat kita ria pamer atau apa gitu ya selama-sama men bekerja di Taiwan kan ya ini bisa buat kebila pajakang ini buat motivasi Kang kalau dari saya Alhamdulillah rumah ada kendaraan roda 2 juga Alhamdulillah ada sisanya ya buat sehari-hari aja sih bisa ngasih Alhamdulillah bisa ngasih ke orangtua bisa ngasih ke adik-adik gitu udah gitu aja kalau menurut saman Kang Faris gimana ini enggak tahu nih motivasi nih biar temen-temen terpacu gitu loh ya gimana orang namanya kerja dari Indo ke sini dikasih lah ada lebihnya itu aja udah cukup lah buat keluarga buat anak buat istri tugasnya lelaki kan apa sih bahagian semuanya iya nafkain gitu kan ya nafkain gitu sama istri kalau orang sama keluarga itu sih membantu cukuplah itu sih menurut hobinya masing-masing ya menurut hobinya masing-masing itu sih ada hobinya ini itu itu ya terserah dia yang alamin yang jalanin ada juga yang hebatnya giatnya menabung ada banyak yang sukanya gini ya terserah namanya aja manusia kembali lagi ke orangnya masih kembali pada diri kita masing-masing kalau kita punya pribadi iman ya iman yang kuat juga Insya Allah nggak bakal kegoda sih hal negatif di sini nggak usah dibilang lah kayaknya hampir 80% juga ada free tapi sisanya kan kalau kita punya punya iman gitu ya ya insya Allah enggak jadi tergantung kembali lagi ke kitanya masing-masing kalau definisi orang kan hanya menilai negatifnya aja kebanyakan ya kebanyakan ya gitu kalau positifnya juga kan mereka jarang tahu jadi yang kita tahu di lapangan yang yang kita tahu di lapangan enggak seperti itu sih Hai masih ada juga yang positif Iya kalau saran ikan nih buatkan berdua nih buat temen-temen nih yang lagi proses atau yang ada niat nih sarannya apa nih buat temen-temen Kang sabar terutama niat-niat gitu ikannya terutama niat-niat kalau udah ada ya keniatan ya buru-buru daftar lah itu minta proses syukur-syukur medikal dari awal kan kita medikal iya dikali lancar kita lanjut ya udah kita harus sabar nunggu sampai job datang sampai akhirnya proses lagi kita terbang Taiwan dan kalau udah nyampe Taiwan baik-baiklah kerja di sini jangan sampai salah pergaulan nanti kayak kita berdua kenakalan kita berdua naik iya Mabok lebih nyam itu juga buat hiburan ya namanya orang laut tuh iya kebanyakan di laut jadi kalau kita ada waktu ada angin nih gede enggak enggak berangkat lah ya udah gitu-gitu aja sih pengalaman konyolnya tuh apa ya ya yang seperti tadi saya bilang kita mau keluar janjian dulu ya dulu kita mau keluar janjian Hai ketemu di mana habis itu ya kayak kita biasa lah namanya orang cari hiburan iya hiburan kita nih kita jujur aja tempat karaoke gitu tempat karaoke udah jelas kita kita minum ya minum-minum karaoke joget nyanyi kita mabuk ya udah habis itu tinggalin Oh itu ya tadi itu ya yang konyolnya itu yang gitu ya kita temen-temen bangke itu semua ada banyak sih sebutin satu-satu ya iya nggak usahlah ini bangun-bangun dimana saya pernah pribadi saya pernah pernah itu waktu itu dimana kan itu posisinya kebetulan kita habis dari tempat karaoke iya terus karaoke tutup kita lanjut lagi tuh ada di daerah sini di Cilung Taman Kayu namanya Taman Kayu biasa kita ngumpul situ beli minuman lagi tambah barakat ya pokoknya sebelum kita tepar minuman ada nggak sampai habis kita mabuk para tepar tidur bangun-bangun subuh kadang sepatu hilang kadang handphone hilang jadi buat yang mau kesini hati-hati lah buatannya hilang di simpen nama temen-temen kadang hilang sepatu yang pernah hilang ayam berarti sama pribadi pernah ada gitu kan ya pernah patuh hilang gitu ya tuh hilang sampai hilang itu bukan dicuri ya lebih kepada saya nggak sadar diri Oh ya kemana soalnya satu ada satu nggak ada Oh iya ya tapi itu lebih kembali ke diri kita masing-masing kalau misalkan kita sudah finish kontrak nih kalau Tanda Putih kita sudah tiga tahun lah kita sebagai APK atau bidang formal viserman bisa nggak nih kita lari ke pabrik kalau informasi setahu saya sekarang bisa ya nggak kayak dulu dulu belum ada undang-undang tapi kalau sekarang kayaknya bisa cuman yaitu punya moda Iya berarti ada moda lagi tukang ya ya harus ada moda lagi sedengar saya informasi yang saya dengar 30 40 segede-gede nya sampai 60.000 60.000 uang uang Taiwan gitu kan ya kalau uang itu sekitar berapa itu Kang 30 juta tergantung krusi tergantung krus kalau krus 500 ya udah tinggal dikaliin aja kalau 30 tapi setidaknya kalau kita kita udah ditewan mendingkan Kang ya enggak kayak kita dari Indo pas ke pabrik lebih tinggi gitu kan ya 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 mending kalau pengen begitu pening dari sini kalau memang udah ada channel ya Iya memang udah ada jok koneksi gitu ya ya mending dari sini nggak usah dari Indo jadi kalau mau kesini memang mending ABK dulu deh modal dikit ya makasih waktunya kaya ini ini sangat bermanfaat buat teman-teman di tongki video ini jadi intinya apakah ini Kang dari ambil seluruh dari video kita ini sayo lah kerja yang baik-baik intinya buat mas-mas Mbak 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 yang lainnya nonton gitu ya yang lain siapapun itulah iya yang mau daftar ke sini yang penting terutama niat terus sabar sampai kalau udah sampai di sini utamakan kerja dan utamakan tujuan utama lah ya gitu aja dari saya itu kan ya makasih kawatirnya ya yo salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh